Urut dua, Bapak Gibran Raka Buming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda satu menit dimulai saat Bapak berbicara, silahkan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran? Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk ditelaskan. Tunggu, silahkan dilanjutkan, masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Oke, greenflation ini adalah, greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran cukup. Kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak, dua menit, silahkan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, direcycle. Bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita, kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu yang mengunguti sampah-sampah, mengunguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada jatah, kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita fahami tentang ekonomi hijau. Ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik, Pak Mamput. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 02, Bapak Gibran Raka Bumi Keraka. Untuk menanggapi, waktu Anda satu menit. Silahkan.